Majapahit merupakan salah satu imperium terbesar yang pernah berdiri di tanah Nusantara. Pada masa kepemimpinan Prabu Hayamburuk dan Mahapati Gajah Mada, wilayah kekuasaan Majapahit konon mencapai Tumasik atau Singapura, Melayu atau Malaysia dan Siam atau Thailand. Sebuah bukti yang menunjukkan bahwa Majapahit adalah negara adik kuasa yang pernah ada di Asia Tenggara. Selain daerah kekuasaan Majapahit yang begitu luas, kedikdayaan Majapahit juga ditunjukkan melalui kemegahan istana kerajaan. Di dalam kitab Negara Kertagama Gubahan Empu Prapanca, disebutkan bahwa bangunan keraton Majapahit dikelilingi tembok bata tebal dan tinggi berwarna merah. Di dalam kompleks keraton berdiri kediaman raja, tempat peribadatan, kediaman para pejabat pemerintahan, rumah bagi para abdi dalam kerajaan, pendopo tempat pertemuan raja dengan para bawahannya, serta bangunan yang dikhususkan bagi pujangga kerajaan. Lebih lanjut, Empu Prapanca menggambarkan bahwa keraton Majapahit bak istana di negeri Kayangan karena saking indahnya. Bangunannya bertingkah dengan tiang kuat, dipenuhi dengan berbagai ukiran indah, serta berwarna-warni. Di dalam kompleks keraton terdapat taman yang begitu luas dan indah, dipenuhi oleh bunga tanjung, cempaka, kesara, wungu dan aneka bunga lainnya. Mahuan Sekretaris Laksamana Ceng Ho secara lebih detail, menjelaskan bahwa Majapahit memiliki keraton yang besar, megah dan mewah. Lantainya dari kayu dengan ditutupi anyaman tikar tertumbuhan. Bahkan disebutkan tembok dan tangga keraton Majapahit pada saat itu, dilapisi dengan emas yang menunjukkan bahwa kerajaan berlimpah harta. Tapi, dimanakah keraton itu berada? Dimana jejaknya saat ini? Para arkeolog sepakat bahwa keraton Majapahit terletak di ibu kota kerajaan. Untuk lokasi ibu kota Majapahit terdapat dua pendapat. Hampir seluruh arkeolog menyetujui, jika ibu kota Majapahit terletak di Terowulan, Mojokerto. Hal ini didukung oleh berbagai penemuan peninggalan Majapahit yang ditemukan di situs Terowulan, serta kabar dari Kitab Negara Kertagama. Namun sejumlah kecil arkeolog berpendapat lain, bahwasannya ibu kota Majapahit terletak di Kedaton Jombang. Hal ini didasarkan pada asal kata Kedaton yang berarti keraton, serta diperkuat dengan peninggalan candi yang ditemukan di Kedaton. Kemudian, mengapa istana Majapahit hingga saat ini hilang tak berbekas, bak di telan bumi. Ada beberapa pendapat mengenai hilangnya keraton Majapahit. Pertama, bahan bangunan keraton yang terbuah dari bahan-bahan organik, sehingga menyebabkan bangunan keraton mengalami proses pelapukan dan tidak bisa bertahan hingga ratusan tahun, layaknya candi yang terbuah dari batu alam yang masih bisa kita jumpai hingga saat ini. Kedua, bangunan keraton hilang karena adanya bencana alam. Pendapat ini menyebutkan bahwa bangunan keraton bisa jadi terkubur oleh abu letusan gunung berapi, mengingat di kawasan Jawa Timur terdapat banyak gunung aktif. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa keraton Majapahit hilang dikarenakan terkubur lumpur yang berasal dari sungai tempat lahar gunung berapi melintas. Pendapat ini cukup masuk akal mengingat tentang keraton Majapahit yang diperkirakan berlokasi dekat dengan sungai berantas. Ketiga, adanya konflik internal dan serangan dari kerajaan lain. Dalam babat tanah Jawa disebutkan bahwa sekitar tahun 1400-an, Demak Bintoro yang kala itu dipimpin oleh Raden Patah, putra Prabu Brawijaya V, menyerang Majapahit dan menghancurkan ibu kota kerajaan Majapahit termasuk keraton Majapahit. Akan tetapi pendapat tersebut dibantah oleh beberapa ahli yang menyebutkan bahwa babat tanah Jawa merupakan produk kolonial Belanda yang bertujuan untuk mengadu domba kaum Islam dengan kaum Hindu-Buddha. Keempat, Atmo Darminto berpendapat. Kehancuran Majapahit disebabkan oleh serangan militer dari wilayah Kadiri yang dipimpin oleh Girindrawardana. Serangan ini berlangsung beberapa saat lamanya dan dimenangkan oleh pihak Kadiri, membuat Girindrawardana menjadi penguasa Majapahit. Hal ini kemudian memicu Demak menyerang Majapahit dengan motif menumbangkan Girindrawardana karena sosok ini dianggap bukan pemimpin sah kerajaan Majapahit karena bukan keturunan wangsa rajasa. Selain serangan dari pihak luar, kondisi internal Majapahit sudah kacau balau terutama sepeninggal Hayam Buruk dan Gajah Mada. Korupsi meraja lela, perebutan pengaruh dan kekuasaan terjadi antar kerabat kerajaan. Kondisi kerajaan yang sudah lemah menyebabkan keraton Majapahit jadi salah satu sasaran perusakan, pemberontakan dan penyerangan dari kerajaan lain. Kelima, penjarahan ilegal pada masa penjajahan. Dalam sebuah catatan laporan Belanda disebutkan, pada sekitar tahun 1800 Masehi, wilayah Trawulan kehilangan sekitar 5 juta kubik tanah sebagai akibat penggalian ilegal yang dilakukan oleh para pemburu peninggalan kerajaan Majapahit. Disinyalir banyak sekali peninggalan Majapahit yang dicuri pada saat itu. Keenam, keraton Majapahit Moksa. Pendapat ini mungkin tidak didasarkan pada alasan yang ilmiah. Akan tetapi dalam ilmu sejarah khususnya di Indonesia, jika suatu kejadian belum juga ditemukan penyebabnya, bisa jadi hal tersebut disebabkan faktor X, yaitu hal gaib yang berada di luar jangkauan indera manusia. Beberapa orang berpendapat keraton Majapahit sengaja dimoksa dan dihilangkan oleh makhluk gaib dengan tujuan kelestarian keraton tetap berjalan di alam yang lain dan terlindung dari tangan-tangan jahil para manusia.